Baiklah Pak Pak, selamat jalan. Saya bukan usaha tetap, saya akan akan nanti kita tutup. Boleh coba? Ya udah, ya udah ini. Penertiban tempat hiburan malam dan tempat pijat di Pulau Gebang Cakung, Jakarta Timur diwarnai perlawanan seorang pemilik kafe yang tidak terima kafenya di segel petugas. Pemilik kafe mengakut di-backingi aparat saat petugas memberi surat peringatan penghentian sementara tempat usahanya. Selain tempat hiburan malam, petugas Satpol PP bersama TNI dan Propam Polri juga menutup tempat pijat tradisional yang diduga dijadikan tempat prostitusi di sepanjang kawasan ini. Penertiban tempat hiburan malam ini dianggap mengganggu kenyamanan warga di permukiman sekitar. Bagi kami warga sini, panti pijat di sini sangat meresakan. Tanya ini rekan-rekan kami, ini pengus musola, marbot di masjid sini, beliau marbot di sini. Saya bagian juga dari pengurus gereja di tempat ini. Kami semua sepakat menolak panti pijat di wilayah Kampung Sawah Indah Pulau Kebang. Dalam penertiban ini, petugas menyegel 20 tempat hiburan malam dan tempat pijat. Nah, untuk malam ini kita tutup kafe ataupun tempat hiburan sebanyak 20. Ada 20, kita segel dan kita beri Pol PP lain. Itu yang sementara saat ini dan besok akan kita lanjutkan lagi. Termasuk panti pijat ini Pak? Termasuk panti pijat. Kita lakukan agar masyarakat tidak rasa lagi dengan aduan bahwa di sini terjadi tempat-tempat yang tidak baik. Ataupun terjadi tempat hiburan malam. Penertiban dilakukan setelah adanya laporan warga yang resah dengan keberadaan bangunan dan tempat prostitusi di wilayah mereka. Dari Jakarta, Rio Manik, AINews melaporkan. Kericuan antara mahasiswa terjadi sebelum pembukaan Kongres Himpunan Mahasiswa Islam yang akan dibuka Presiden Joko Widodo. Genjatan senjata antara Hamas dan Israel di jalur Gaza-Palestina resmi dimulai hari ini. Selamat malam pemirsa. Mobil Dinas Satwo PP menabrak sejumlah sepeda motor di Jalan Layang Yosudarso, Tanjung Priok, Jakarta. Jumat siang. Akibat kecelakaan itu, satu orang tewas dan lima lainnya terluka. Bersama saya, Aulia Wardani. Inilah Ainyus Malam selengkapnya. Satu orang tewas dan sejumlah pemotor terluka akibat kecelakaan beruntun yang melibatkan mobil Satpol PP dengan sejumlah sepeda motor di Jalan Layang Yosudarso, Tanjung Priok, Jakarta. Kecelakaan berawal saat mobil Satpol PP melintas dari arah kawasan Cempaka Putih menuju Tanjung Priok. Namun saat berada di atas jembatan layang, tiba-tiba mobil hilang kendali hingga menabrak pagar pembatas jalan. Kencangnya hantaman membuat kap mobil Satpol PP terlepas dari badan kendaraan. Tidak hanya itu, mobil nahas itu juga menabrak dan ditabrak sejumlah pengendara sepeda motor yang satu di antaranya terpental ke bawah flyover dan tewas. Dari atas ya? Jutup Darso ke sini. Arak pokoknya ini adalah arah priok. Nah ini jatuh, jatuh dari atas berarti? Jatuh dari jatuh, motornya di atas. Motornya di atas? Iya. Orangnya jatuh ke bawah berarti ya? Tuh di bawah tuh. Tuh jenazah. Tiba-tiba ditanjakan itu nih, tiba-tiba kok ngebut hilang keseimbangan. Tahu-tahu nabrak pagar pembatas, tahu-tahu kapnya copot lah. Saya kan pegangan kap, kapnya copot deh saya ikut nyusup nih. Motor ada yang berapa yang berapa? Motor sih dua yang kayaknya rusak, tapi kalau meninggalan pesakitnya nggak tahu perbisa. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Menurut Kasatantes Jakarta Utara, Kompol Edi Purwanto, kecelakaan menelan enam orang korban, satu di antaranya tewas. Terdapat enam korban, satu meninggal dunia, kemudian satu luka berat, empat luka berat. Saat ini untuk korban-korban sudah mendapatkan penanganan medis di rumah sakit. Akibat kecelakaan ini, kemacetan panjang terjadi di ruas jalan dari Cimpaka Putih menuju Tanjung Priok. Korban luka dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Sementara satu korban tewas dibawa ke rumah sakit Cipto Mangun Kusumo, Jakarta. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, AINews melaporkan. Melaju kencang di Jalan Licin Pasca di Guyur Hujan, sebuah sedan mewah menabrak beton separator busway di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Kerasnya benturan membuat sedan tersebut tersangkut di atas separator hingga berputar arah. Sedan mewah tersangkut di atas beton separator busway usai mengalami kecelakaan tunggal di ruas jalan Gatot Subroto, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat Siang. Kerasnya benturan membuat bagian depan dan kabin bawah mobil rusak parah. Kecelakaan tunggal bermula saat mobil yang dikendarai seorang pemuda melaju kencang dari arah Senayan menuju Selipi. Saat melintas di lokasi, tepat di depan gedung Kementerian LHK, mobil tiba-tiba oleng dan menyerempet truk yang ada di sisi kiri. Tidak mampu mengendalikan kemudi, mobil kian kehilangan kendali hingga akhirnya menabrak dan tersangkut di atas beton separator busway serta berputar arah. Diduga mobil mengalami slip ban, lantaran melaju dengan kecepatan tinggi di jalan licin usai di huyur hujan. Dilajur dua dia mengalami slip, karena kondisi jalan itu licin. Lanjut ada kendaraan truk, cepat di lajur kanan, lajur tiga, itu menyenggol sehingga terpelintir. Akhirnya kendaraan menyangkut di barier, membatas jalan antara busway dengan arteri. Petugas unit Lhaka Folda Metro Jaya yang tiba di lokasi langsung berupaya mengevakuasi sedan mewah tersebut menggunakan mobil derek. Meski sang pengembudi selamat dari maut, namun akibat kecelakaan tersebut, jalan Gatot Subroto yang mengarah dari Senayan ke perempatan slipi mengalami kemacetan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, AINews melaporkan. Deguyur hujan sejak pagi hari, Ruang Tunggu Bandara Internasional Hang Nadiem Batam, Kepulauan Riau, digenangi air akibat kebocoran yang terjadi di area Ruang Tunggu. Kebocoran terjadi akibat renovasi bandara yang saat ini masih berlangsung. Bandara Batam Banjir Beginilah situasi Ruang Tunggu A7, Bandara Internasional Hang Nadiem Batam yang dipenuhi genangan air akibat kebocoran atap bandara. Air mengucur deras dari bagian pintu keberangkatan akibat hujan yang mengguyur Batam ke Pulauan Riau. Kebocoran akibat jebolnya atap bandara dikarenakan renovasi yang telah dilakukan sejak awal tahun. Pihaknya juga mengaku hal ini tidak mengganggu operasional untuk memberangkatkan para calon penumpang. Bocor di sekitar area Ruang Tunggu A7. Jadi kebocoran itu seperti saya jelaskan karena memang KMA sudah proses renovasi. Jadi debit air yang sangat tinggi dan langsung cepat ditangani. Jadi sangat cepat penanganannya karena kami memang sudah memprediksi wilayah-wilayah yang memang membutuhkan penanganan cepat. Aktivitas operasional normal. Untuk saat ini proses perbaikan sementara sudah dilakukan oleh manajemen untuk meningkatkan kenyamanan bagi calon penumpang. Dari Batam ke Pulauan Riau, Gusti Yenosa, AINews melaporkan. Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di ANews malam.